Dan kita memasuki peserta yang kedua, dia nih giginya putih, kulitnya putih, karena sabunan pake zat. Kita panggilkan, Lian! Menjadi pekerja itu berat, maka kita harus menjadi pekerja yang cepat, tangkas, kuat, dan cepat. Ini form barangnya mana nih? Ini cepetan buruan deh. Ih, lelet banget sih. Aku tabrak nih, tabrak deh. Hei, buruan. Selamat malam, Mbak Lekartini. Gue dari TK sampai kelas 2 SMA itu ke sekolah diantar jemput sama papi. Nah baru pas kelas 3 SMA, sama mami. Akhirnya belakangan gue bawa motor sendiri memang, tapi tetep diawasin sama mami. Di jok belakang. Mana-mana ngintil aja. Padahal gue minta motor dari SMP, cuma gak pernah dikasih, selalu bilang, Lian kamu tunggu punya SIM. Alhasil gue dibully di pergaulan. Temen-temen gue kalau ketemu gue bilang gini, Ah, gila, kasihan banget lu, Lian, orang tua lu gak mau ngasih lu motor, pasti takut tabrakan. Terus ntar motornya rusak. Mereka Cina banget. Mereka lebih sayang sama motornya daripada melu. Gue pulang, aduh dong. Tapi itu, kata temen-temen Lian, papi lebih sayang sama motornya daripada sama Lian. Lian kamu jangan bodoh. Kalau motor rusak, papi tinggal benerin. Tapi kamu, kamu anak tunggal. Kamu kalau kenapa-napa, papi belum asuransiin. Kalau di Bali, itu anak SMA-nya suka nyoret-nyoretin. Tapi mereka suka sok gaul gitu. Nama sekolahnya disingkat. Kayak misalnya SMA Negeri 1 itu disingkat jadi Semansa. Gue anak Semansa. SMA Negeri 1 Kuta Utara itu jadi Sakura. Gue anak Sakura. Masalahnya, di Bali ada sekolah namanya Jembatan Budaya. Itu kan kalau disingkat jadi Jembatan Budaya. Gue kemarin terakhir naik pesawat. Lian Air. Itu ada masalah apa lo tau? Kita udah masuk pesawat. Udah masuk pesawat, delay. Delay-nya pas penumpang udah di dalam pesawat. Katanya ada permasalahan teknis, jadi kita harus delay 15 menit. Sebelah gue ada bapak-bapak gitu, orang Batak. Terus dia ngedumel gitu. Wah teknis-teknis apa? Ban bocor, kau suruh lah si Ucok tambal. Oke pak. Terus lo tau udah delay selama itu 15 kemudian kita disuruh turun. Penumpang disuruh turun, ga jadi terbang. Alasannya ada permasalahan di sayap kanan. Gue ga tau mungkin yang dimainin bukan David Beckham. Jadi masalah gitu. Tapi yang paling kasihan lo tau kalau kejadiannya kayak gitu siapa? Bapak-bapak yang sejak awal naik pesawat tidur. Dibangunin sama pramugari. Pak-pak bangun. Oh iya iya. Terus dia langsung nelfon gitu. Halo mama udah jemput belum? Papa udah sampe nih. Emang kayaknya Lian R agak cepet nih makin bagus. Terima kasih selamat malam nama saya Lian. Ya Lian selamat malam. Malam Bang Reddith. Lian gue ngitung tadi ada dua beat yang lo pake storytelling. Dan sama kayak sebelum-sebelumnya lo masih kalau menurut gue masih belum dapet gitu. Cara storytellingnya. Dan sayangnya itu jadi beat pembuka. Sisanya sih keren. Thank you. Terima kasih Bang Reddith. Lian masukkan aja untuk penampilan sebetulnya. Ini nih ketika kamu bercerita nih masih suka tinggi gitu. Auranya jadi kayak seperti apa ya seperti orang yang sedang nge-push energinya gitu. Jadi.